ada dua cara menyelesaikan lahan jagung terkena banjir simak video ini sampai selesai selamat datang di channel dinas pertanaman jangan lupa yang belum subscribe segera subscribe karena subscribe itu adalah sedekah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat dan semangat selalu buat kita semua bagi anda yang baru menemukan channel ini kami sampaikan terima kasih jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini jika sudah subscribe terima kasih dan mari kita lanjutkan tahun 2022 ini curah hujan cukup tinggi di Indonesia selain curah hujan yang tinggi waktu musim hujan juga mengalami kemajuan dari bulan yang pada umumnya jika umumnya hujan turun sekitar akhir November Desember dan seterusnya tetapi untuk tahun 2022 ini hujan relatif maju dari waktu yang sebelumnya yaitu bulan akhir September dan awal Oktober sudah mengalami hujan yang cukup tinggi kondisi cuaca yang demikian pasti akan berdampak kepada petani umumnya petani di Indonesia pada bulan Juni hingga Desember terjadi musim kemarau maka tanaman yang ditanam adalah tanaman palawija salah satunya adalah jagung petani jagung telah menanam jagung pada akhir bulan Juli atau umumnya pada bulan Agustus ketika hujan turun pada bulan Oktober maka akan sangat berdampak kepada tanaman jagung dampaknya adalah tanaman jagung terendam banjir padahal usia tanaman jagung masih pada kisaran sekitar 60 hari setelah tanam pada usia tersebut tanaman jagung memang telah berbuah tetapi pada tahap awal sehingga buahnya masih tidak terlalu besar jika banjir datang meskipun dua atau tiga hari saja maka dipastikan pertumbuhan jagung akan terhenti alias mati berikut ini akan kita sampaikan apa yang harus dilakukan oleh seorang petani jagung ketika menghadapi masalah seperti ini setidaknya ada dua hal yang harus dilakukan oleh petani jagung apakah itu sebelum dilanjut jangan lupa subscribe yang belum subscribe dan yang sudah kami sampaikan terima kasih ada dua hal yang harus dilaksanakan oleh petani jagung yang pertama adalah wilayah otak dan yang kedua adalah wilayah dada maksudnya gimana yang pertama untuk wilayah otak petani jagung berupaya dengan semaksimal mungkin bisa tetap panen meskipun kondisi jagung belum siap untuk dipanen caranya adalah ketika jagung terendam banjir dan kondisi daun sudah mulai layu maka jual tanaman jagung tersebut kepada penjual di daerah sini harga tanaman jagung plus jagungnya yang masih muda dijual ada yang kiluan ada yang borongan untuk lahan 100 ru ada pun untuk yang timbangan harganya adalah 500 rupiah per kilogram sedangkan untuk yang borongan harganya adalah 2 juta 500 rupiah untuk lahan 100 ru tanaman jagung tersebut biasanya dibeli oleh orang yang memiliki sapi perah ataupun sapi biasa pada umumnya yang jumlahnya yang jumlahnya sangat banyak biasanya para pembeli tanaman jagung tersebut mau untuk membeli di daerah atau di lahan yang dekat dengan jalan kalau kalau lahannya terlalu masuk ke dalam atau di tengah-tengah sawah biasanya mereka tidak mau karena nanti mereka keluar ongkos tambahan untuk mengangkut dari lahan ke tepi jalan lantas gimana untuk lahan yang di tengah-tengah persawahan yang jauh dari jalan dan biasanya dibabat sendiri jikalau dia memiliki sapi kalau dia tidak memiliki ternak sapi biasanya diserahkan kepada orang lain yang memiliki sapi hitung-hitung sambil sedekah ya untuk tanaman jagung yang sudah layu bahkan sudah mulai mengering daunnya maka cara yang dilakukan adalah cuma satu yaitu menebangnya menebang tanaman jagung yang sudah kering sebagai akibat dari dampak banjir merupakan langkah akhir yang dilakukan oleh petani jagung sekaligus sebagai untuk pembersihan lahan untuk persiapan tanaman selanjutnya untuk pembersihan lahan agar bersih maka tanaman jagung yang kering tadi dibakar sampai tuntas sehingga abu dan sisa tanaman jagung akan menjadi pupuk organik untuk tanaman selanjutnya itu adalah cara yang pertama kemudian cara yang kedua adalah wilayah dada wilayah dada maksudnya adalah bagaimana kita mensikapi dari peristiwa musibah ini pasti ada sesuatu yang bisa kita ambil pelajarannya bersedih terhadap musibah adalah wajar sabar sabar dan senantiasa berharap memohon ritu Allah terhadap apa yang terjadi pada saat ini ini pertanda kita sebagai manusia yang lemah dan memiliki sifat terbatas tidak mampu berbuat banyak terhadap musibah yang ada dan ini adalah bukti bahwa Allah adalah maha kuasa terhadap segala sesuatu sehingga kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dalam berbagai macam hal di berbagai tempat dan kapanpun kita berada Allah dulu Allah lagi dan Allah terus baik itulah dua hal yang harus kita jalankan sebagai seorang petani jagung yang tahun ini mendapatkan musibah seperti ini tetap semangat dan jangan kapok menanam jagung karena Allah tidak pernah salah memberikan rezeki kepada hamba hambanya terima kasih telah menyaksikan video ini semoga bermanfaat dan jangan lupa bagi yang belum subscribe segera subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini sekian wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax terima kasih selamat menikmati selamat menikmati